Nah jadi ini karpet santai ya teman-teman ini udah satu tahun pemakaian nah di sebelah sini aku taruhin eh ini apa meja rotan tadinya itu ada di ruang tengah aku terus aku pindah aja ke sini nah disitu aku kasih rayung ini aku beli di shopee harganya cuma eh harganya berapa ya Rp35.000 kayaknya ya teman-teman agak lupa sih ini yang besar nah terus nah disini tuh disini belum selesai ya teman-teman tuh pemasangan ininya nanti di video aku yang selanjutnya makeover uang tamu karena barangnya belum datang dari shopee nah jadi ini ya teman-teman ini harganya tuh Rp75.000an pas lagi promo pertama aku beli Rp90.000 promo harga normalnya kan Rp110.000 waktu itu promo Rp90.000 aku beli setelah itu promo lagi ngabisin Rp75.000 ya teman-teman tuh dia tebel kok dan aku juga kemarin abis masang puring tuh jadi ruang tamu aku tuh kayak gini tuh nah di ini kan abis ini ya teman-teman dibobol tadinya di sebelah sana itu kamar terus biar apa namanya biar luas gitu biar kalau ada acara itu enak ya guys jadi dibobol tuh terus bobolnya nggak sampai atas dan ini ya teman-teman tuh di sini tuh belum ini belum dipasang semua wallpaper nya karena kurang ya emang tuh di sebelah sini ada ada hoarding juga nah jadi yang di sebelah sini aku full in wallpapernya tuh temen-temen wallpapernya moti bunga mawar terus dasarnya berwarna krim ya teman-teman dan disitu ada apa ini lemari itu lemari jadul banget ya teman-teman tadinya tuh ada kacanya kacanya dibuang terus tinggal eh karena udah rusak juga ya terus tinggal kayak gitu aku taruh aja buat tempat buku-buku suami aku Nah tuh temen-temen ini ini rencana mau aku cat warna putih dan mau aku taruh aku taruh di sebelah sini nah di samping buku ini ya jadi disini tempat buku-buku gitu pokoknya Nah jadi kayak gini ya temen-temen ruang tamu aku Alhamdulillah walaupun karpetnya ini karpet lantai dan ini pemakaian udah satu tahun loh temen-temen Nah biar awet kalian bisa cek video aku yang pertama kali ya cara pemasangan karpet lantai ini tuh biar enggak ada gelembungnya terus mulus kayak gini kalian cek aja di video aku yang pertama kali atau ini ukurannya ukurannya berarti berapa ini empat kesini empat ya temen-temen kesana tiga meter empat kali tiga meter Nah terus di dinding sebelah sini itu aku kasih wallpaper warna pink polos Nah kalian bisa komen gimana eh komen ya oke nah sekian dulu video dari aku jangan lupa subscribe like comment and share ke seluruh media sosial kalian nah sampai jumpa ya guys di video aku yang selanjutnya makeover uang tamu part 2 bye